Kategori apa yang satu ini, Be? Kategori stuntman terbaik. Komika yang berikut ini adalah komika yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran. Dia berkuliah di Bali. Dia juga bermata minimalis seperti saya. Kita sambut dan kita panggilkan bersama-sama. Ini dia. Kamera stand by. Tiga, dua, satu, action! Nah, ini siap-siap nih. Stuntman siap-siap nih. Oke, bos. Siap. Ekat! 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 Kenapa pada berantem? Siapain dulu? Maaf, bos. Kirain suruh jadi Jet Li. Selamat malam, Mbak Lekartini. Salah satu film favorit gue adalah 300. Lo pasti tau ya, 300 prajurit Sparta pemberani itu. Walaupun perutnya rada-rada metroseksual. Cuman, yang suka mengganggu pikiran gue dari film 300 adalah, mereka itu sangat bangga dan senang kalau bisa mati di medan perang. Mereka itu kayak, Wuh! Yah! Wuh! Kenapa bro? Besok gue mati. Lalu setelah gue cari tau dan gue riset, ternyata hampir semua prajurit Sparta ini merupakan pria-pria beristri. Gue gak nyangka, ternyata pernikahan begitu menyeramkan. Mereka lebih milih mati daripada sama istrinya. Lo kepikiran gak sih, waktu Raja Leonidas ngumpurin tentaranya gitu, apakah kalian ingin menjadi teladan bagi anak cucu kalian? Sepi, gak ada yang mau. Apakah kalian ingin menjadi pahlawan bagi bangsa kalian? Sepi, gak ada yang mau. Apakah kalian ingin hidup menderita bersama istri kalian? Berangkat! Dan, salah satu film juga yang sering mengganggu dan menimbulkan pertanyaan di pikiran gue adalah film Susana. Lo tau gak sih film Susana itu, yang menyebalkan adalah, tukang satenya itu selalu terlalu polos dan bodoh. Ada sosok menyeramkan datang beli sate dalam jumlah banyak, tengah malam, dia gak pernah curiga. Bang, satenya seratus tusuk bang. Oke, ini semua normal. Tengah malam, sosok menyeramkan, ini semua normal. Gak pernah curiga sedikit pun gitu. Paling gak nanya kayak, Mbak, belanjanya banyak amat, mau ake kah? Terus, yang gue sebagai orang Cina paling resahkan adalah film Cina jaman dulu. Lo tau, jaman Wong Fei Hung, jamannya Once You Put a Time in China. Kenapa? Karena semua cowok Cina pada jaman itu, rambutnya, modelnya sama semua. Botak di depan, Sorry Om Indro. Kelepasan. Botak di depan, gondrong dan kepang ke belakang. Gue rasa, kalau pada zaman itu ya, lu ke pangkas rambut di Cina, itu poster top collection ya, gambarnya cuma satu. Itu doang. Bang, mau potong rambut? Oke kok, mau model apa? Gak usah belakangannya. Satu doang modelnya. Terus lo tau ya, selain model rambutnya sama semua, mukanya mirip semua, sipit semua, pekerjaannya sama semua. Semuanya buka toko obat. Kalau semua buka toko obat, siapa yang beli? Kalau sakit, tinggal ke apotik hidup di belakang rumah. Ini katanya orang Cina pinter dagang, tapi gak ngerti hukum permintaan dan penawaran. Terus, yang nyebelin lagi apa tau gak sih? Kalau udah kayak gitu, lo bakalan susah gak sih ngedeskripsiin orang pada zaman itu? Bro, lo kenal Alion gak? Alion yang mana? Itu, yang botak di depan, gondrong kepang di belakang. Semua juga gitu. Oke oke, yang buka toko obat. Semua juga gitu. Lo juga gitu, gue juga gitu. Ini toko obat gue ini. Terus lo kebayang gak sih, pada zaman itu, kalau terjadi tindak kejahatan, poster wanted atau orang dicari gak akan berguna. Polisi bingung bedainnya. Ujung-ujungnya, kalau ada dua bersaudara ngeliat poster itu ya. Eh bro, lo abis ngerampok kemarin. Lo jangan sebarangan nudu lo ya. Ada juga ini lo, lebih mirip lo ini. Terima kasih. Selamat malam nama gue, Lian. Lian, ya mungkin aku yang selalu minor pada kamu ya, selalu ya, selama ini. Tapi aku puas sekarang. ini, ini cara berpikir Lian ini gitu ya. Jadi, ada, ada cara berpikir yang beda dengan orang kebanyakan. Mengingat, kamu calon dokter nih, pendidikannya di situ. Jadi, ada kecerdasan lain di situ untuk, untuk mengamati, untuk observasi terhadap sebuah, sebuah obyek yang akan kamu jadikan materi. Ada imajinasi yang kemudian muncul, yang lain daripada biasanya. Dan ini menurut saya kemajuan buat Lian. Kompor gas, Lian. Terima kasih banyak, Om Indro. Ya, Lian. Menurut gue, tekniknya cakep banget emang. Dan otentik, seperti kata Om Indro juga. Bahwa, gue gak bisa ngeliat materi yang dibawakan oleh komik lain. Itu bener-bener ada sidik jari lo di situ. Cuman problemnya, ada kalanya ketika, materi yang disusun dan dibawakan dengan teknik yang begitu rapih, itu gak dimakan. Itu biasanya karena, lo tidak membagi common knowledge yang sama dengan penonton itu bisa, itu satu. Kalau saran dari gue, lain kali kalau mau bawain materi soal film, pastikan film itu pernah di TV. Jadi lo membagi knowledge yang sama dengan penonton. Kira-kira gitu aja. Thank you, Lian. Makasih banget, Radit. Be, lo ngerti gak Radit ngomong apa, Be? Ngerti. Apa kira-kira tadi maksudnya, Be? Ya, which is, ya gitu. Jadi kalau lo di mall naik eskalasi, hati-hati. Gitu aja impian. Nanti diamputasi. Iya. Jono. Satu pertanyaan buat kamu, kamu bisa berenang gak? Bisa. Bisa. Pernah kamu berenang sama ubur-ubur atau gurita? Belum. Belum. Yaudah, terima kasih. Oh, luar biasa komentarnya. Benar-benar bermanfaat. Tumpuk tangan lo doang buat Jono. Oh, gila komentarnya. Nih, best time man. Tumpuk tangan lo doang buat Jono. Tumpuk tangan lo doang buat Jono. Tumpuk tangan lo doang buat Jono. Tumpuk tangan lo doang buat Jono.